di batu bata dan memukuli bayi tersebut sampai meninggal dunia Hai semuanya, balik lagi di channel aku di videoku kali ini, aku bakalan nyeritain tentang penyelitai termuda di dunia jadi bisa dibilang psikopat cilik tapi masih cilik lagi karena usianya itu masih sangat muda banget oke penasaran kan? langsung aja kita mulai jadi guys, pembunuh berantai termuda di dunia ini adalah seorang anak kecil yang berasal dari negeri Bollywood yang bernama Amarjet Sada kalau misalnya dilihat dari fotonya yang mukanya polos banyak sekali orang yang tidak menyangka bahwa ia telah melakukan perbuatan yang kecil akhirnya polisi berhasil mengamankan Amarjet Sada ini karena telah terbukti membunuh bayi perempuan yang berusia 6 bulan saat ditangkap Amarjet ini diketahui masih berusia 8 tahun kalian bisa bayangin kan usianya masih 8 tahun itu mungkin sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD itu telah membunuh bayi perempuan yang berusia 6 bulan nah kalau misalnya pada orang normal biasanya itu kalau misalnya masih kelas 1, kelas 2 SD itu kan baru masuk sekolah nah itu pasti pikirannya itu masih main-main kan guys tapi si Amarjet Sada ini telah membunuh orang dan itu pasti sudah nggak normal karena nggak ada orang anak kecil apalagi orang yang masih kelas 1, kelas 2 SD itu telah membunuh orang kecuali ia memiliki gangguan psikologis atau memang sudah terlahir psikopat jadi guys bayi perempuan yang berusia 6 bulan ini bernama Kusbo yang merupakan anak dari tetangganya Amarjet ini oke guys jadi awalnya itu ibu dari Kusbo ini atau ibu dari bayi perempuan yang berusia 6 bulan ini menitipkan anaknya yang berusia 6 bulan ini ke sebuah sekolah dasar asalnya sekolah dasar ini merupakan pusat perawatan anak apabila ibunya itu mengalami kerepotan jadi bisa disebut sebagai tempat penitipan anak nah kebetulan si Amarjet ini sekolah di sana dan pada saat itu ia sedang melihat si Kusbo ini sedang tertidur pulas nah ketika perawatnya itu sedang sibuk mengurusi anak yang lain si Amarjet ini membawa bayi ini ke sebuah lapangan di dekatnya nah mengapa si Amarjet ini membawa bayi tersebut ke lapangan karena di lapangan tersebut si Amarjet itu tau guys jadi dia tau bahwa kalau misalnya bayi tersebut dibawa ke lapangan terus bayi tersebut menangis orang lain tidak akan mendengar tangisan dari bayi ini nah guys jadi saat itu juga tanpa alasan yang jelas dia langsung mengambil batu bata dan memukuli bayi tersebut sampai meninggal dunia kalian bisa bayangin bayi yang masih berusia 6 bulan dipukuli dengan batu bata sampai meninggal nah kemudian si Amarjet ini menyembunyikan jasad dari bayi tersebut dengan menutupinya dengan daun nah ibu dari Kusbo ini mengetahui bahwa si bayinya ini hilang jadi dia meminta bantuan orang di sekitar sana untuk mencari anaknya lama kemudian polisi pun tiba karena keluarga dari Kusbo ini telah mencurigai bahwa ini merupakan kelakuan dari si Amarjet ini nah guys ketika dia sudah dihadapkan dengan polisi si Amarjet ini sudah siap untuk mengakui segala kesalahannya si Amarjet ini ketika diinterogasi oleh si polisi dia itu sama sekali tidak merasa takut atau kayak cemas tetapi dia malah tersenyum dan juga meminta biskuit yang lebih mengejutkan lagi ternyata ada salah satu saksi yang mengatakan bahwa si bayi ini merupakan korban ketiga dari Amarjet jadi guys korban pertamanya itu adalah sepukunya sendiri yang masih berusia 6 bulan yang tak lain merupakan anak dari pamannya sendiri tetapi keluarganya ini tidak melaporkan perlakuan dari si Amarjet ini kepada polisi karena ia ingin menyelamatkan atau melindungi si Amarjet ini dan keluarganya juga berpikir bahwa itu hanya kecelakaan kecil yang biasanya dilakukan oleh anak kecil aku juga bingung ya guys kenapa keluarganya itu masih tetap membela si Amarjet ini padahal ia sudah tahu bahwa si Amarjet ini yang telah membunuh sepukunya sendiri yang masih berusia 6 bulan parah banget gak sih? guys kayaknya nih ya keluarga dari si Amarjet ini tidak bisa dia ngebedain hal yang wajar yang bisa dilakukan oleh anak kecil dan hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh anak kecil dan kenapa dia itu tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang pihak yang berwajib karena membunuh itu merupakan hal yang tidak wajar apalagi membunuh sepukunya sendiri dan pelakunya itu masih berusia 8 tahun alias masih muda banget kan? tak lama dari itu si Amarjet juga membunuh korban keduanya yang merupakan adik perempuannya yang berusia 8 bulan kalian bisa bayangin adik perempuannya sendiri itu dibunuhnya yang masih berusia 8 bulan aku tuh bingung banget loh sama keluarganya sepukunya udah dibunuhnya terus masih dilindungi si Amarjet ini kemudian adik perempuannya sendiri itu dibunuhnya lagi dan tetap masih dilindungi si Amarjet ini tujuannya tuh apa? coba ya melindungi si Amarjet ini mungkin memang masih sayang sama Amarjet ini gak mau dilaporin ke polisi takut ketangkep di penjara ya tetapi kan lihat keadaannya loh lihat perlakuannya loh dia itu membunuh sampai membunuh adik kandungnya sendiri orang tuanya tuh tega banget ya sampai gak mau ngelaporin si Amarjet ini ada pun pihak berwenang mengatakan bahwa si Amarjet ini mengalami gangguan psikologis dan juga seorang psikologis mengatakan bahwa si Amarjet ini akan bisa lebih sadis jika ia tumbuh menjadi besar karena usianya masih 8 tahun dan itu masih muda banget jadi dia itu dirawat dulu di rumah sakit jiwa kemudian kalau misalnya usianya sudah beranjak 18 tahun ia akan diteruskan ketahanan thanks for watching sorry ya guys aku lupa bikin closing intinya buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe bye